Intro Kebersihan adalah sebagian daripada iman. Pemerintahan pusat dan juga daerah menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan. Salah satunya lingkungan sekolah. Agar siswa ataupun guru merasa nyaman dalam proses belajar. Dalam rangka menjelang akhir tahun 2017 dan juga momentum hutangsel, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan kegiatan lomba sekolah bersih. Guna membangun sekolah yang aman, nyaman, dan kondusif yang menjadikan sekolah sebagai rumah kedua bagi para siswa. Lomba dilaksanakan bulan September untuk penyeleksian, bulan Oktober untuk penilaian, dan bulan November pengumuman hasil lomba. Untuk peserta sekolah yang mengikuti lomba adalah sekolah SD dan SMP Negeri yang berada di daerah Tanggerang Selatan. Tariono, Kepala Dindikbud Tanggerang Selatan saat disambangi di kantornya selasa 12 September 2017 di Jalan Buanak Kencana Loka, sektor 12 BSD, Tanggerang Selatan, Banten, mengimbau kepada seluruh kepala sekolah bahwa hasil penilaian lomba kebersihan sekolah ini menjadi nilai evaluasi kinerja kepala sekolah dan akan menjadi bahan acuan dalam rangka mengambil kebijakan. Perlu kami sampaikan bahwa dalam rangka menjelang akhir tahun 2017, juga dalam mementung hut taksem, kami dikasih bidikan dan menjelangkan beberapa kegiatan yang penting. Yang pertama adalah mengadakan lomba sekolah bersih dalam rangka membangun sekolah yang aman dan nyaman, yang polusif, menjadikan sekolah rumah kedua bagi para siswa. Lomba itu dilaksanakan bulan September, pembinaan dari para sekolah. Sekolah melaksanakan pembinaan. bulan Oktober itu mulai penilaian, bulan November penilaian dan pembinaan. Ini kami sampaikan khusus untuk sekolah negeri saja, baik SJ negeri maupun SMP negeri. Kepada para pala sekolah, perlu diketahui bahwa nilai hasil penilaian lomba kebersihan sekolah ini menjadi salah satu nilai evaluasi kinerja kepala sekolah. Dan itu akan menjadikan bahan asuan dalam rangka mengambil kebijakan untuk menentukan kepala sekolah di Taso. Terima kasih.